Pada keputusan Jokowi maju menjadi capres di pemilu 2014 ini disambut gembira warga kota Sojoa Tengah. Bendera Merah Putih pun berkibar di posko Jokowi Center. Sementara Sang Ibunda Sujiadmi Notomi Harjo memberikan restunya melalui telepon sambil berpesan agar Jokowi lebih berhati-hati dalam pencalonannya nanti. Pasca kabar pencapresan Jokowi, tak ada yang istimewa di kediaman Sujiadmi. Pada keputusan Jokowi tercinta Jokowi di jalan pelaret raya R7 RW8, sumber kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Namun jauh dilubuk hati wanita yang penuh kesederhanaan ini tersimpan rasa bangga sekaligus tak percaya anak pertamanya didaulat menjadi calon. Bagi Sujiadmi Notomi Harjo, tugas menjadi presiden sangatlah berat. Tapi hanya doa dan restu yang bisa ia sampaikan kepada Jokowi sambil tak lupa terserip pesan untuk anaknya tercinta. Menurut rencana, Sabtu ini Jokowi pulang ke Solo untuk sungkem langsung dengan ibundanya dan meminta doa restu serta bersilaturahmi dengan warga masyarakat Solo. Sementara itu masyarakat kota Solo langsung merespon positif terkait pencalonan Jokowi sebagai presiden 2014 mendatang. Bendera Merah Putih langsung dikibarkan di depan kantor Jokowi Center yang terletak di jalan MT Haryono Manahan, Solo. Sejumlah kader PDIP di kota Bogor juga langsung menyambut gembira pencapresan Jokowi. Bertempat di kantor DPC PDIP kota Bogor, para kader ini bahkan menggelar doa bersama sebagai wujud syukur. Para kader ini juga ternyata telah menyiapkan atribut Jokowi untuk capres 2014 mendatang. Untuk itu mereka yakin dengan penetapan Gubernur DKI Jakarta ini sebagai capres, PDIP akan memenangkan pemilu 2014 mendatang. Pencapresan Jokowi yang dilakukan sebelum pilek ini dianggap menjadi angin segar bagi para caleg PDIP untuk merebut suara. Pengumuman pencapresan Jokowi bahkan sempat menguatkan nilai rupiah dan indeks harga saham gabungan. Tim Liputan 6 melaporkan.